Halo nih Mas Bro Bu Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kembali lagi di channel Murdo Cruz bareng Mang Udo. Sekarang Mang Udo gak akan bahas PC dulu. Kenapa? Hayo coba. Jadi Mang Udo kedatangan mini projector. Merknya X-GIMI. Ini dia penampakannya. Jadi ada dua barang sebenarnya. Yang pertama itu X-GIMI Hello. Terus yang di bawahnya itu X-GIMI Horizon. Nah, bedanya apa sih dari kedua projector tersebut? Penasaran? Sama Mang Udo juga penasaran. Jadi pantangin terus video ini oke. Selamat datang di channel Murdo Cruz. Oke bro, punya mini projector itu pasti menyenangkan. Ini bisa jadi sistem hiburan ala teater yang memuaskan. Entah di rumah, ruang konferensi kecil, atau bahkan saat bepergian. Tapi kalau urusan harga, nilainya sih relatif. Ada opsi termurah, ada juga pilihan termahal. Tapi X-GIMI sebenarnya masuk kategori mana sih? Seri Horizon punya kisaran harga 23 jutaan lebih. Itu pun seri yang standar, dengan resolusi Full HD. Padahal, produsen nawarin dua versi. Termasuk yang seri Pro dengan resolusi sampai 4K. Nilainya bisa di atas angka 40 jutaan. Terus kalau seri Halo, harga terendah itu kisaran 12-13 jutaan. Varian lain buat seri ini ada. Yang seri Halo Plus. Bedanya itu dari tingkat kecerahan sama fitur audio tambahan. Nah, kalian bisa bandingin lah harganya. Angka yang dirasa cukup tinggi buat kebanyakan user di negara kita. Tapi apa sepadan dengan harga? Kedua mini proyektor ini punya ukuran yang kompak. Dimensinya cukup kecil. Ukuran paling mini itu ada di seri Halo. Yang punya tinggi sekitar 17 cm. Depth sekitar 14,5 cm. Dan lebar sekitar 11 cm. Terus bobotnya cukup ringan, sekitar 1,6 kg. Kalau seri Horizon itu punya berat sekitar 2,9 kg. Tinggi sekitar 20,8 cm. Lebar sekitar 21,8 cm. Dan depthnya itu sekitar 13,6 cm. Overall sih, seri Halo pasti lebih cocok buat mobilitas. Meskipun seri Horizon masih memungkinkan. Untungnya, harga tinggi ngaruh ke kualitas desain. Materi dan finishing sangat epic. Plus warna silver yang mencolok bisa nunjukin kesan lebih premium. Terus ada bagian meshnya juga. Baik di depan maupun samping. Itu jadi pertanda kalau kedua mini proyektor ini punya audio internal bawaan. Jadi, nggak butuh audio ekstra. Kalau konektivitas, seri Halo mungkin agak terbatas. Ya, faktor harga juga sih. Port USB ada satu. Generasinya masih USB 2.0. Buat display ada sebuah port HDMI. Sisanya ada port DC buat power. Sama sebuah port jack audio 3,5 mm. Networking buat seri Halo juga terbatas. Cuma pakai Wi-Fi 5 sama Bluetooth 5.0. Tapi masih oke lah. Apalagi kan koneksinya near kabel. Jadi, kebutuhan kabel bakal berkurang. Kalau seri Horizon lebih lengkap. Khususnya dari sisi networking. Malah ada dua. Antara LAN sama Wi-Fi 802.11ac. Sisa port masih terhitung sama dengan seri Halo. Termasuk dua port USB. Terus ada dua port HDMI. DC buat power sama jack audio 3,5 mm. Kalau spek, seri X Gimme Halo bawa tipe display DLP. Dengan resolusi Max sekali lagi nyampe Full HD. Ini punya chip DMD dengan ukuran 0,33 inci. Dan punya ketahanan lem nyampe 25 ribu jam. Kalau brightnessnya itu, Max nyampe 800 ansi lumen. Nilai brightness mungkin agak terbatas penggunanya. Khususnya di area yang sangat kecil. Misal di kamar atau ruang tamu yang gak luas banget. Jadi, kalau dipakai di area yang lebih luas. Misal di ruang konferensi. Tingkat cahaya paling minimum. Idealnya itu di atas 1500 atau bahkan nyampe 2500 lumen. Tapi kalau liat spek proyektor sih masih oke. Ini punya rasio 1,2 banding 1. Terus ada fitur autofocus sama autovertical. Max ukuran gambarnya itu bisa nyampe 200 inci. Minimum 40 inci. Kalau audio, fiturnya udah dukung Harman Kardon. Lewat dua speaker bawaan. Audio pasti bisa jadi salah satu fitur paling positif. Malah udah dukung Dolby Audio atau Dolby Digital Plus. By the way, sistem yang dipakai Hello udah dukung Android TV. Dengan opsi RAM 2GB. Sama internal storage-nya itu 16GB. Terus ada fitur mirroring juga. Lewat Chromecast. Note aja, pas ngecek kapasitas storage di dalamnya itu kebacanya 12GB. Jadi kemungkinan sisa storage kepake buat sistem atau backup. Catatan lain, seri Hello itu ada baterai bawaan. Kapasitasnya itu bisa nyampe 59.000Wh lebih. Sayangnya indikator status baterai cuma bisa dicek di sistem. Jadi kalian gak bisa tau posisi baterai full enggaknya di perangkat. Kalau X-Gini Horizon, spek inti bisa lebih mewah. Display-nya sih masih sama. Pake DLP dan resolusinya Full HD. Tapi kualitas brightness lebih besar. Nyampe 2200 lumen. Jadi mini proyektor ini masih oke. Dipake di ruang yang lebih luas. Kayak di kelas atau ruang konferensi. Terus formatnya udah dukung HDR10. Dan punya ketahanan lampu display nyampe 30.000 jam. Kalau fitur proyektornya masih terhitung sama dengan seri Hello. Seperti rasio tembak 1,2 banding 1. Ada autofocus sama auto keystone correction. Image size-nya juga sama. Dari 40 inci nyampe 200 inci. Nah, kalau audio bisa lebih oke. Meskipun jumlah speakernya masih dua. Tapi daya watt-nya itu sedikit lebih besar. Via Harman Kardon. Biasanya semakin besar watt tentu kualitas bisa lebih oke. Meskipun itu relatif juga. Terus audionya udah dukung DTS HD. Dolby Audio dan masih banyak lagi. Kalau sistem sama dengan Hello. Ini udah dukung sistem Android TV. Cuma RAM yang di bawah itu 2GB dan storage internal 32GB. Yang unik di sini sistemnya udah dukung fastboot. Jadi itu bisa lebih kenceng dibanding seri Hello. Buat performa nih, ada 3 poin penting yang bisa ditawarin kedua proyektor ini. Antara kualitas, fungsi, dan kemudahan. Nah, kedua proyektor ini dirasa cukup gampang. Entah pemasangan perangkat, ngatur sistem, dan sebagainya. By the way, antara Horizon sama Hello, keduanya bisa dipasang lewat stand kayak buat kamera. Ada lubang khusus buat baut di bawah perangkat. Jadi jika dirasa posisinya nggak stabil, pake stand aja. Cuma buat Hello, ada posisi stand holder buat nembak display ke arah yang lebih tinggi. Mangudok pikir awalnya itu buat buka baterai. Soalnya nggak ada keterangan jelas tentang ini. Bicara baterai, sayangnya Mangudok belum bisa ungkap performa baterai di seri Hello. Cuma ex-gimme Hello masih bisa disebut portable projector. Jadi pas mau dipake di luar nih, Proyektor masih bisa work dengan sempurna tanpa perlu colok ke listrik. Kalau Horizon itu, Pure lebih ideal buat pemakaian internal. Dan perlu dicolok terus buat daya. By the way, ngatur prosesi proyektor saat nembak gambar seri Horizon bisa lebih gampang dibanding Hello. Fitur koreksi keystone otomatisnya work dengan sempurna. Jadi misal proyektornya agak miring, itu bakal otomatis nyesuaiin posisi display yang ideal. Kalau yang Hello, perlu diatur manual dulu ukurannya. Terus mode autofocus di Horizon juga lebih oke dibanding Hello. Fungsi otomatisnya lebih sensitif. Jadi misal nih, kalian nggak sengaja nyenggol perangkat. Nggak jadi masalah. Fitur autofocus bekerja otomatis langsung. Beda sama Hello, kadang perlu diatur manual dulu pake remote. Terus kalian juga sebenernya nggak usah pake layar khusus buat nampilin display. Kualitas kedua proyektor ini cukup jelas nampilin gambar di bidang apapun. Nilai brightness yang lebih besar tentu bakal ngaruh. Dan the base-nya itu seri Horizon. Tampilan lebih cerah dibanding Hello. Dicoba ditembakin ke dinding yang agak kasar, masih jelas loh. Meskipun punya layar khusus buat proyektor, sebenernya bisa makin oke hasilnya. Tingkat kecerahan yang lebih besar sampai 2200 lumen jelas punya benefit yang lebih baik. Dibanding seri Hello nih, yang punya kecerahan sampai 800 lumen, posisi agak jauh pun nggak ngaruh banget. Display gambar, meskipun di area yang terang juga masih jelas. Kalau Hello itu, lebih nyaman di area yang agak gelap. Terus proses rebooting sistem paling kencang itu pake Horizon. Kalau Hello agak sedikit lambat, tapi nggak lemot banget lah. Terus sistem Android yang dipake terhitung sama. Udah ada aplikasi bawaan standar Android TV. Note aja, kalian perlu login dulu ke akun Google, supaya bisa dapet fitur penuh. Apalagi jika akunnya udah berlangganan banyak aplikasi. Misal Netflix, YouTube Premium, dan sebagainya. Kalau audio, kinerja kedua proyektor ini punya internal audio yang positif banget. Kualitas Harman Kardon beneran berasa, malah pake external audio kayaknya nggak usah deh. Dan PSU-nya pake V8.5, S-Effect Gold Edition, sudah full modular. Assalamualaikum, welcome back sama gue, Jago. Oke, udah nggak pernah ngonten nih, selain ngonten, harus lama. Oke, ini kita kebanyakan, eh, kita kebanyakan, kita banyak banget nih dari brand Cooler Master. Terima kasih, Cooler Master, terpukangannya. Selanjutnya, ini adalah iPhone dari Cooler Master. Queen ML 120L V2 RGB. Ditambah, lanjut lagi ya. Terus, enuh, ini sebentar, saya berisi dulu. Oke. Tingkat volume bisa tinggi banget. Treble sama bass-nya jelas. Jadi bener-bener nyaman deh buat urusan audio. Terus, bedanya Hello sama Horizon apa sih? Kalau Hello, nggak ada dukungan DTS HD sama DTS Studio Sound. Yang Horizon punya fitur ini. Jadi kualitas sedikit lebih baik. Nah, pertanyaan lain nih. Apa proyektor ini bisa dipake buat display lain? Misal buat main game via PC? Masih bisa dong. Kan ada port HDMI. Terus, di sistem kalian bisa atur pilihan sumber display-nya. Cuma, menurut Mang Udok pribadi sih, nggak nyaranin buat main game. Apalagi game e-sport yang butuh layar responsif. Soalnya bisa ada delay antara display utama dari monitor sama proyektor. Terus, kedua proyektor ini lebih cocok. Pure buat hiburan atau buat presentasi aja. Nah, yang terakhir itu remote. Itu tentu penting buat ngatur sistem secara manual. Jadi, jangan sampai hilang ya. Agak susah juga cari penggantinya. Tapi, pake perangkat lain sebenernya masih bisa. Bisa pake mouse atau keyboard lewat USB atau koneksi secara wireless. So, that's it. Worth it. X-Gimme Hello sama Horizon pasti punya harga yang sangat tinggi. Dan pasti cuma buat kalangan tertentu aja. Tapi, jika ditanya kualitas, kemudian sama fungsi, punya harga tinggi bisa sepadan. Nah, seri Horizon lebih ideal buat penggunaan area yang lebih luas. Kalau seri Halo, sekali lagi agak terbatas. Jarak paling ideal malah nggak lebih dari 4 meter. Biar gambar masih tetap jelas dan cerah. Terus, kalau ditanya, mana sih yang paling oke? Seri Horizon jelas lebih baik. Tapi, Halo sebenernya masih oke. Apalagi cocok buat penggunaan di luar ruangan. Terus, ada baterai bawaannya juga. Sayang nih, Mangudok belum punya proyektor lain buat komparasi. Next ya, kita bahas lagi kalau ada. Jadi, itu udah ulasan singkat tentang mini proyektor dari X-Gimme. Antara seri Halo dan Horizon. Nggak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.